Ini tuh isinya banyak banget dan tebel banget, setelah kita buka ya Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru ngeklik video ini, hai selamat datang, salam kenal, nama ku Asa Youtube aku ngebahas banyak banget hal yang mungkin kalian suka Kalo misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang ada di Youtube aku, please subscribe ke channel aku ya Di video kali ini, aku mau nge-haulin barang-barang yang aku beli di Shopee lagi Kali ini aku membeli barang-barang yang berwarna pastel Tapi kebanyakan aku belinya kayak stationery, stationery gitu Sebelumnya aku mohon maaf kalo ada suara ayam, lagi-lagi karena di belakang rumah aku tuh kayak lagi banyak ayam Gak bisa dibilangin ayamnya, jadi berkokok terus Oke langsung aja kita ke videonya Buat kalian yang mau beli produk-produk yang aku tunjukin di video ini, kalian bisa klik link yang ada di description box ya Nanti kalian bisa langsung beli di sana Yang pertama aku beli sticky note Dua, ini pastel semua warnanya Ini tuh harganya kalo gak salah cuma Rp8.000-an atau Rp9.000 Aku pikir ini tuh bakal tipis Tapi ternyata isinya banyak banget dan tebal banget Coba kita buka ya Untuk harga Rp8.000, sangat-sangat worth Karena liat, setebal itu Liat Dan sellernya juga ramah Ini tuh gambarnya yang pertama Itu ada garis-garisnya tipis Ombre biru, pink, campuran-campuran kayak warna unicorn gitu Terus di ujungnya, disininya tuh ada tulisan kayak tulisan Jepang Tapi dia gak terlalu keliatan gitu loh Di bagian sininya Terus kalo yang satunya ini Ini sama kayak ombre unicorn Tapi ada gambar pegunungannya Karena aku orangnya pelupa Jadi aku harus menempel sticky note, sticky note yang berisi kerjaan-kerjaan aku di laptop Terus untuk barang yang ketiga dan keempat Ini aku beli notebook Kebuka aja ya Itu warnanya pastel juga Yang satu warnanya Biru muda Biru pastel Terus ada motif Kembang aja sih Kembang Motifnya flower Putih gitu Terus yang kedua Aku membeli Ini sebenernya sama Tapi ini di dua toko yang berbeda kalo gak salah ya Tapi ternyata yang dateng sama Dan mereknya juga sama Ukurannya juga sama Cuman motifnya aja yang beda Ini pastel juga Warnanya coklat muda Isinya sama-sama plain Jadi bener-bener gak ada Garis-garisnya gitu Ini juga plain Ini harganya Kayaknya gak sampe 10 ribu sih kalo aku gak salah Nanti aku taruh harganya di somewhere Ini ukurannya A6 A6 itu adalah Seperempatnya dari A4 Kayaknya di haul barang-barang pastel ini Aku kebanyakan beli yang warnanya pink Sorry Tapi ya Karena aku suka sama pink So Why not Terus yang selanjutnya adalah Aku membeli Stabilo berwarna pastel Stabilo yang mereknya Stabilo Highlighter Mereknya Stabilo Nih Ini warna pink Lucu banget Ini kayak cuman 9 ribu Apa berapa gitu Aku lupa Terus aku juga membeli ini Ini adalah Kabel charger Tapi ini buat android Bukan buat iphone Karena yang buat iphone gak ada Ini aku beli untuk nge-charge Power bank aku Kan power bank aku tuh kepalanya kayak kepala android Akhirnya aku beli ini deh Ini lucu banget juga Harganya murah Panjangnya Bentar ya Panjangnya 1 meter Next Aku membeli Kayaknya map sih namanya Mapnya ukuran A5 Lebih Gede Ukurannya lebih dari A5 sih Kalau gak salah Ukurannya 24 cm x 18,6 cm Ini harganya Kalau gak salah sih 11 ribu Ape 12 ribu gitu Murah deh Dan lucu banget Warnanya pastel Biru pastel Untuk motifnya Motifnya tuh kayak rasi bintang gitu loh Cuman gak terlalu keliatan Nah yang selanjutnya ini Aku menyayangkan banget Karena Dia gak bisa pilih warna Jadi aku dapetnya random Padahal aku tuh pengen banget dapet yang Kalau gak warna pink Warna Uhu Atau warna Tosca yang pastel gitu Tapi karena di tokonya itu Kita gak bisa milih warna Alias warna yang dikini bakal random Jadi yaudah Ini aku beli ini Penjepit kertas Eh Penjepit kertas Pembolong kertas Pembolong kertas Yang warnanya pastel Ini kuning Kuning pastel Lucu sih sebenernya Cuman aku berharap dapet yang warna pink Atau warna ungu gitu Karena pasti bakal lebih lucu Ini juga harganya murah Cuman 9 ribuan gitu Kalau gak salah Terus di toko yang sama Aku juga membeli ini Ini adalah Strapless Ini strapler Atau strapless Atau ceklekan Ini warnanya pastel juga Warna Tosca Ini lucu banget Aku suka yang ini Karena aku dapet warna Tosca Jadi ya gak apa-apa Terus selanjutnya Aku membeli Ini Warna pastel Ini tuh kayak Kertas Buat DIY Sama kerajinan Mereknya Aku gak tau ini mereknya Atau nama kertasnya ya Ya tulisannya Kokoru Kalau misalnya kalian cari di Shopee Kokoru itu yang keluar yang kayak gini Nah ini kertasnya kayak gimana Aku tunjukin ya Ini yaitu kertasnya kayak ada tekstur Gerigi-geriginya gitu Dan yang aku suka adalah Semuanya tuh warnanya pastel Ini warna ungu Ungu pastel lucu banget kan Terus warna biru pastel Lucu banget Ini juga warna hijau pastel Lucu Ini kalau kalian ini Nah ini tuh kayak Ada gerigi-geriginya Dan ini murah kok Harganya kayak cuman 12 ribu Atau 11 ribu Ini warna Abu-abu pastel Yang ini warna putih Terus Apalagi gini Yang ini Ini lucu Ini warna krem Terus ada warna kuning juga Dan yang terakhir Kita dapet warna pink Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan lembar Untuk satu Puff Dan kita juga Dapet Kita Dan disini aku juga Dapet mata-mata Anu Anu Situ Oh ini Di dalamnya udah ada Kayak mata-mataannya gitu Aku membeli Barang yang Sudah lama Aku pengen beli Cuman aku kayak Mikir-mikir Karena agak mahal juga Dulu sih Pas pertama-tama keluar Kayak agak mahal Tapi semakin kesini Kayak Ya Allah murah juga Itu adalah Inports Ini tuh kayak Airpods Yang versi Murah banget Karena aku Emang gak pengen sih Beli airpods Yang pertama Karena aku berhijab Satu Yang kedua Itu harganya mahal banget Jadi Mending aku beli yang Airpods-airpods-an aja lah Gitu Ini harganya cuman Rp80 atau Rp70 Aku lupa Ini aku pilih yang warna Hijau Karena dari tadi Aku gak punya Barang pastel yang warna hijau Jadi ini aku pilih Yang warna hijau Di dalamnya Itu kita dapet Di dalam sini Itu dapet Kabel chargernya Kabel chargernya tuh sama Kayak Kepalanya Si iPhone ini Terus disini ada petunjuk Pemakaiannya Dan sebagainya Dan sebagainya Nah karena ini Nah karena ini udah aku buka Kemarin juga aku udah coba Ini bisa dipake Dua-duanya Cuman Kekurangannya adalah Entah ini punya aku doang Atau Semua inputs Bakal kayak gini Jadi punya aku yang sebelah kanan Itu kenceng Tapi yang sebelah kiri tuh Volumenya tuh Gak bisa dikencengin Jadi cuman segitu-gitu aja Jadi kalo kita cuman Maka yang sebelah kiri tuh Kayak gak terlalu kedengeran Gitu loh Gak tau ya ini Atau emang semuanya kayak gini Atau gimana Aku gak tau Nah terus aku juga punya ini Ini tuh sebenernya Udah lama aku belinya Ini pas aku coba Masukin ke sini Juga bisa ternyata Bisa dia Tuh Ini sebenernya buat iPods ya Cuman karena Aku coba bisa Jadi yaudah Aku pakein deh dia Disini Lucu kan Terimakasih Nah terus yang selanjutnya Ini adalah dua barang terakhir yang aku beli Emang iseng banget sih Aku beli barang-barang yang warna pastel Karena emang aku tuh suka sama warna-warna pastel Dan aku juga butuh Beberapa barang yang aku beli ini Jadi yaudah aku beli aja Selanjutnya Ini adalah barang yang lumbunya lama banget Aku gak tau entah karena Lagi wabah ini jadi pengirimannya Agak lama atau emang dari sellernya yang telat Ngirim atau gimana aku gak tau Jadi barangnya adalah ini Sandal karet Yang dari dulu juga aku tuh pengen beli Cuman kayak Masih mikir-mikir dan ngerasa kayak Aku beli buat apa gitu Terus akhirnya aku beli aja deh buat sandal di rumah ini Karena aku tuh gak punya sandal buat Kayak ke depan kayak nyabu halaman gitu Gak ada terus aku beli aja deh ini Itu harganya cuma Rp29.000 apa Berapa gitu aku lupa Dan ini aku beli yang ukuran Rp38.000 Tapi ukuran Rp38.000-nya tuh Terlalu ngepas banget Biasanya aku kalau pakai sepatu atau sandal yang ukuran Rp38.000 tuh masih agak-agak longgar Dan ini tuh keras banget ya Sandalnya tuh keras banget Aku tuh mikir sandalnya tuh kayak bakal elastis Tapi tuh gak se-elastis itu Ini berat banget sandalnya Kayak bener-bener plastik yang tebel Terus disini ada gambar buaya Hmm tuh Kalau di video tuh warnanya pastel Tapi sebenernya di aslinya ini tuh kuningnya tuh menuju oran Jadi gak pastel-pastel amat sebenernya Fotonya tuh warnanya pastel banget Tapi ternyata yang dateng ya Rada gonjreng gitu Cuman ya namanya juga Sandal Rp20.000 ya Apa yang kamu harapkan dengan sandal Rp20.000 yang kayak gini Tapi ya lumayan lah buat dipake Buat nyapu halaman Buat ke halaman belakang Lumayan gitu ya Nah ini adalah barang terakhir yang aku beli Dan baru banget hari ini nyampe Ini emang agak lama Ini kayaknya karena Wabah covid ini Jadi pengiriman rada lebih lama sih dari biasanya Karena ini sebenernya aku udah beli dari 4 harian yang lalu Cuman kayak baru nyampe Harusnya tuh kan Kayak 2 hari apa 3 hari gitu udah nyampe Biasanya paket kalau aku beli Di fotonya tuh Dia tuh pastel Tapi kenapa dia gak pastel pas dateng nih ya Aku beli ada berapa nih Ada 5 Cuman ada 2 yang menurut aku nih gonjreng warnanya Ini gak pastel-pastel amat Jadi yang pastel cuman 3 ini Ini tuh benang Buat ngerajut Eh Menyulam Menyulam atau ngerajut ya Nah ini harganya tuh Satunya berapa ya 17 Satu gulung ini Sebenernya di Jogja tuh ada yang jualan Cuman karena aku di rumah aja dan gak kemana-mana Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli online aja lah Dibanding aku harus keluar dan harus ketemu orang banyak Yaudah gitu aja sih videonya Itu adalah beberapa barang berwarna pastel Barang-barang random berwarna pastel yang aku beli yang memang aku butuhin Dan semoga video ini berguna buat kalian Dan kalau misalnya kalian juga pengen beli barang-barang yang aku beli silahkan klik aja di description box Aku udah taruh link tempat aku beli disana Dan ya Sehat-sehat selalu buat kita semua Jangan lupa untuk selalu cuci tangan Kalau bisa sih Tetap di rumah aja Jauhi kerumunan orang banyak Semoga wabah ini segera berakhir Amin Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya Bye Sampai ketemu